selamat menikmati dan jika jamaah meninggal sebelum lunas maka cicilan dianggap lunas karena jamaah diikutkan asuransi jiwa bagaimana praktek seperti ini Ustaz Pertama umroh dengan berhutang boleh atau tidak bagus atau tidak ya kalaulah utang itu mulni syari ini tidak dibolehkan tidak ada unsur ribanya tidak dibolehkan berhutang untuk beribadah Allah mengatakan wa lillahi ala nasi hujjul bayti man istataw ilaihi sabi'ilah Allah menyarankan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji dan umroh itu bagi yang mampu kalau dia berhutang berarti dia tidak mampu tidak diwajibkan dia dia memaksakan diri makanya tidak dibolehkan bahkan semua para ulama bersepakat dalam kitab-kitab mereka untuk fikir mereka bahwa sebelum dia berangkat umroh dia harus menunasi hutang-hutangnya masya Allah ya sekarang dia berangkat umroh berhutang dahulu karena permasalahan hutang tidak gampang dalam agama Allah dimana walaupun dia mati syahid ya maka terhalangi untuk masuk ke surga dengan sebab hutangnya tadi ya maka ini tidak seharusnya dilakukan serang muslim serang muslim itu kapan boleh berhutang ya ikhwani teman-teman yang punya bisnis punya usaha ya carilah usaha yang dihalalkan oleh Allah azawajal banyak usaha yang dihalalkan oleh Allah azawajal dan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus anda masuk dalam area syubuhat sesuatu yang diharamkan oleh Allah azawajal ya lihat orang itu boleh berhutang Rasulullah s.a.w. kapan berhutang cuman dua kali boleh berhutang satu untuk kepentingan pribadi satu lagi untuk kepentingan umat syah untuk kepentingan pribadi apa membeli makanan pokok gandum bukan untuk pergi umroh bukan untuk mendapatkan rumah atau kendaraan makanan pokok yang kalau tidak ada tentu mati ini penting yang sifatnya sangat urgen boleh utang pun dengan tidak ada boleh riba dan ada harta untuk menutup utang itu kalau dia wafat beliau membeli makan pokok gandum dari Yahudi dan beliau gadaikan baju besinya sampai beliau wafat itu belum terbayarkan tapi dibayarkan dari barang gadaiannya kepada Yahudi tadi ya kemudian kapan lagi beliau berhutang beliau berhutang ketika perang dengan membeli satu ekor unta dibayar nanti dengan hasil rampasan perang dengan dua ekor unta itu beliau berhutang setelah itu tidak pernah diriwatkan Rasulullah SAW berhutang dan beginilah seorang muslim hidup seharusnya ya dan Anda yang ingin berbisnis dengan cara yang halal ini perhatikan ini lihat kalau dia memahamannya harusnya bukan Anda menarik semua orang untuk berhutang kepada Anda dengan cara demikian ya Anda mendapatkan keuntungan tidak ketika ada yang ingin mengajukan saya ingin umroh Pak dengan cara hutang tadi Anda lihatlah cek ya apakah dia memiliki kemampuan punya aset yang bisa dijual atau tidak ya kalau memiliki dan lebih dari kebutuhannya memang dia wajib umroh apakah kalau ini umroh kedua jangan terima ya sehingga Anda mendapatkan harta dalam berbisnis ini dengan yang halal dan terbantu orang beribadah dengan cara yang benar ya dan bagi yang umroh untuk umroh yang kedua haram bagi dia berhutang karena ini bukan suatu kewajiban bagi umroh yang pertama pun tidak baik dia berhutang karena Allah tidak mewajibkan kepada dia untuk melakukan umroh tadi karena ketidakmampuannya ya apalagi kalau ada unsur ribanya ya dimana dipinjamkan uang sekian oleh pihak keuangan kerjasama dengan travel umroh ya kemudian nasabah ini jemaah umroh ini kemudian membayar dan mencicil dengan lebih besar ini jelas adalah riba ya kecuali yang menjual mereka jual beli bagaimana jual beli bisa jadi pihak travel langsung menjual kepada jemaah tadi dengan tidak tunai tapi tidak ada denda keterlambatan ya tapi tadi saya katakan di awal ini tidak baik khawatir keuntungan anda mengandung unsur syubuhat wallah to the a'lam terima kasih terima kasih selamat menikmati